Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film pendek yang berjudul Frostbite Film yang ditulis oleh Andre O'Han dan juga Troy Antoine Levyo ini Menurut Mimin sih ceritanya sangat menarik dan berbeda dengan film-film zombie lainnya Dengan tema wabah virus zombie yang telah menghancurkan dunia Kita akan diperlihatkan pada seseorang yang menggunakan masker hazmat Dimana orang ini selalu diikuti oleh sesosok misterius yang tak lain adalah zombie Lalu apakah orang ini akan membunuh zombie itu? Atau justru zombie itulah yang akan membunuh si orang ini? Wis, rosa kesuen langsung saja kita masuk ke alur ceritanya Film ini diawali ketika salju mulai menyelimuti seluruh wilayah yang ada di Amerika Serikat Dimana saat itu sebuah pandemi wabah zombie telah menyebar ke berbagai negara di seluruh penjuru dunia Lalu seorang remaja yang sedang menggunakan masker hazmat Berencana pergi menuju ke suatu tempat Ia terus berjalan melewati dinginnya salju Hingga akhirnya ia berhenti ketika salah satu zombie yang mengikutinya Hendak berbelok menuju ke tempat lain Gadis cantik bernama Maxine ini kemudian mencoba menu fluid yang ia miliki Untuk memancing agar zombie itu tetap mengikutinya Entah apa tujuan Max yang sebenarnya Namun ia ingin terus diikuti oleh zombie tersebut Dan film pun baru saja dimulai Max yang sudah kelelahan mencoba untuk beristirahat sejenak Sambil melihat sebuah name tag yang bertuliskan Sempervi Always Faithful Entah apa maksud dari tulisan itu Namun kata Always Faithful disini dapat diartikan sebagai selalu setia Ketika malam tiba Max menyalakan api dengan ranting-ranting pohon yang sudah mengering untuk menghangatkan tubuhnya Hidup sendirian di dunia yang penuh zombie ini memanglah tidak mudah bagi Max yang masih berusia remaja itu Tanpa ia sadari tiba-tiba zombie yang sedari tadi mengikuti Max sudah ada tepat di belakangnya Namun Max tahu bahwa zombie itu akan datang menghampirinya Sehingga ia telah memasang beberapa tali untuk mencegah zombie itu agar tidak menggigitnya Kemudian Max menanyakan pada zombie itu sebut saja Mr. Zombie apakah ia sedang lapar Tentu saja Mr. Zombie hanya menjawab dengan meraung-raung layaknya zombie-zombie lainnya Lalu Max mencoba melemparkan sebuah sosis pada Mr. Zombie Namun ia sama sekali tidak merespon hal itu Max kembali melemparkan sosis itu beberapa kali hingga akhirnya ia memberitahu Mr. Zombie Bahwa sosis itu adalah makanan enak Sementara dirinya bukanlah makanan dan kemungkinan besar rasanya juga tidak enak Tapi Mr. Zombie lebih tertarik pada daging Max daripada sosis yang merupakan makanan enak tersebut Max akhirnya sadar bahwa ia tak bisa mengubah sifat alami yang dimiliki oleh zombie Yaitu tertarik pada daging manusia Kesokan harinya datang seseorang yang juga menggunakan masker hazmat Namun sepertinya orang ini merupakan seorang penjaga di wilayah itu Karena ia membawa sebuah senjata laras panjang Max ingin melewati tempat itu Namun ia tak bisa membiarkan penjaga itu menembak Mr. Zombie Sehingga Max terpaksa mencari jalan lain Agar ia dan Mr. Zombie bisa sampai di tempat tujuan dengan selamat Kemudian Max berlari ke arah hutan sambil mengajak Mr. Zombie Agar segera menjauh dari wilayah tersebut Ketika di dalam hutan Max tak menyadari bahwa ia sudah berlari terlalu cepat meninggalkan Mr. Zombie Ia mencoba meniupkan peluit untuk memancing Mr. Zombie Namun ia tak bisa menemukan Mr. Zombie di mana-mana Saat Max hendak mencari Mr. Zombie di tempat lain Tiba-tiba Ternyata itu bukanlah Mr. Zombie Melainkan zombie lain yang hendak memakannya Max yang panik mencoba kabur dari sana Tetapi sayangnya zombie itu berhasil menarik kakinya Saat zombie itu hendak menyerang Max Tiba-tiba saja dari belakang sana muncul Mr. Zombie yang datang untuk membantu Max Mr. Zombie dan zombie itu kemudian saling baku hantam Sementara Max yang sedang ketakutan mencoba bersembunyi di balik sebuah pohon Sambil berharap agar Mr. Zombie bisa memenangkan pertarungan antar zombie tersebut Tak lama setelah itu Ketika Max mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada Mr. Zombie Ia melihat ada sebuah tangan yang tak lain adalah tangan dari Mr. Zombie Tetapi sayangnya ia tak bisa menemukan Mr. Zombie di sekitar sana Max kemudian mengambil tangan itu dan memasukkannya ke dalam tas Lalu ia berlari mencari Mr. Zombie sambil meniupkan peluit miliknya Berharap agar Mr. Zombie dapat mendengar suara peluit itu dan menghampiri dirinya Tapi sepertinya tak ada tanda-tanda bahwa Mr. Zombie masih berada di dalam hutan tersebut Lalu ketika Max sedang mencari di hamparan padang rumput yang ada di luar hutan Ia mendengar ada suara aneh dari balik rumputan itu Max pun mencoba menghampirinya dan ternyata itu adalah Mr. Zombie Yang saat itu sedang asik memakan jeruan dari tubuh seseorang Yang tak lain adalah penjaga dari wilayah tersebut Max kemudian meniupkan peluitnya berharap agar Mr. Zombie kembali mengikutinya Namun tampaknya setelah pertarungan antar zombie dan kehilangan tangannya Mr. Zombie marah pada Max dan tak mau mengikutinya lagi Melihat hal itu, Max yang merasa kecewa akhirnya pergi dan membuang tangan Mr. Zombie Sambil berjalan menjauh dari tempat itu Memang sedih rasanya ketika Max meninggalkan Mr. Zombie Karena selama ini hanya Mr. Zombielah satu-satunya teman yang selalu mengikuti Max kemanapun ia pergi Bahkan Mr. Zombie juga telah menyelamatkan Max dari serangan zombie lain Saat di tengah perjalanan, Max menyadari bahwa nametag yang selalu menempel di tasnya tiba-tiba saja terjatuh Ia lalu kembali untuk mengambil nametag itu Dan saat Max melihat tulisan yang ada di nametag itu Max teringat kembali dengan Mr. Zombie yang selama ini selalu menemani dirinya Lalu Max pun memutuskan untuk kembali menemui Mr. Zombie Ia melukai tangannya sendiri berharap agar Mr. Zombie mau mengikutinya lagi Karena Max sangat sedih jika Mr. Zombie tak ada di sampingnya Tampaknya usaha Max kali ini berhasil dan Mr. Zombie pun kembali mengikuti Max lagi Mereka berdua melakukan perjalanan yang sangat panjang Melewati hutan dan padang rumput hingga akhirnya Mereka sampai di sebuah kota yang mana kota itu merupakan tempat tinggal dari Max Sebelum wabah zombie menyebar ke seluruh dunia Max selalu memancing Mr. Zombie agar ia mau masuk ke dalam rumahnya Namun saat Mr. Zombie sudah ada di dalam sana Max segera berlari keluar dan mengunci pintunya Terlihat di wajah Mr. Zombie bahwa ia sedang kebingungan Mengapa Max mengurungnya di dalam rumah tersebut Lalu saat Max meniup fluidnya Tiba-tiba muncul dua zombie dari dalam rumah yang tak lain adalah ibu dan juga ayah dari Max Kemudian ketiga zombie itu saling menatap satu sama lain Namun mereka tidak berniat untuk bertarung seperti yang dilakukan oleh zombie sebelumnya Mereka justru terlihat seperti sedang mengenalkan diri mereka masing-masing Lalu Mr. Zombie menatap ke arah Max menandakan bahwa ia sangat berterima kasih Karena telah dipertemukan dengan kedua zombie tersebut Max pun tersenyum bahagia saat ia tahu bahwa Mr. Zombie dapat berteman akrab dengan keluarganya Lalu Max mengambil sebuah foto dan memberikan sebuah tanda pada foto itu Ternyata zombie yang selama ini kita kenal sebagai Mr. Zombie Merupakan salah satu anggota keluarga dari Max Max sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan seluruh anggota keluarganya Agar ia bisa merayakan Natal bersama mereka semua Meski mereka sudah berubah menjadi zombie Namun masih ada satu anggota keluarga yang masih hilang Yaitu seorang anak yang memakai pakaian bertuliskan Sempervi Dan anak itu tak lain adalah adik dari Max Lalu Max segera mengambil barang-barang miliknya Dan ia pun melanjutkan perjalanan untuk mencari adiknya yang masih hilang Max berharap agar ia dapat menemukan keberadaan adiknya sebelum Natal tiba Sehingga mereka bisa merayakan hari Natal bersama-sama dan film pun tamat Menurut kalian gimana nih guys? Dalam film ini kita diajarkan agar selalu bersyukur Karena masih memiliki keluarga yang mau merawat kita hingga kita menjadi seperti sekarang ini Entah itu keluarga kandung, keluarga angkat maupun keluarga yang tercipta dari orang-orang yang tidak sedara dengan kita Mereka semua tetaplah sebuah keluarga Tempat kita saling membagi kebahagiaan bersama-sama Karena pada dasarnya Keluarga yang baik itu dibangun dengan cinta Lalu dimulai dengan kasih sayang dan dipelihara dengan kesetiaan Oke lah sekian dulu untuk video kali ini Semoga kalian semua terhibur Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini See you on the next video dan sampai jumpa Terima kasih sudah menonton